Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kurathih. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet. Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, just take it easy. Ini hanya prediksi buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal, taruh reading. Kalian bisa hubungin Instagramnya aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi. Disclaimer, semua pembacaan kartu bisa berubah kok, kamu yang menentukan masa depan kamu. Oke, so let's see apa pesannya. Aku lagi seneng pakai kartu ini. Oke, disini, oh my goodness. Oh, that's so sweet. The lovers, oke. Someone wants to kiss you, my dear. Oke, like, I don't know, this look like kayak, aku dapet kata-kata swipe right, swipe left. Oke, swipe left. Oke, so swipe left. Oke, so mungkin kamu ketemu seseorang via internet, online, social media, ya. Atau mungkin disini terhubung dengan dating apps, atau mungkin Instagram, atau apapun disini kayak some kind of application, atau apapun. Yang jelas bisa juga disini mungkin kamu dikenalin teman, atau apapun, tapi aku dapet vibe seperti itu. Ya, but you're going to meet someone soon, oke. Kalau aku bilang disini mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang segera, atau kamu akan jatuh cinta, atau even mungkin kalau ini kayak kamu udah in relationship, aku lihat hubungan makin lebih deep, makin lebih dalam, makin lebih serius, ya. Dan mungkin ada energi long distance, kayak, oke, aku udah keinget lagunya Boys Like Girls, featuring Taylor Swift, oke. Like, two is better than one. Oke, dua lebih baik daripada satu, oke. So maybe it's true, that I can live without you. Maybe two is better than one. Nah, disini. So, dua lebih baik daripada satu, again, the lovers, oke. That's so cute. Oh my goodness, I love this. Oh. So, even mungkin kamu dan dia ada perbedaan, dia harus mungkin ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan ras, kultur, dan budaya. Disini some kind of different, but this is your soulmate, oke. Segera kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, kamu akan bersatu dengan soulmate kamu, dan sweet moment ya. Momen yang sweet, momen yang manis, oke. Momen manis, I don't know, mungkin kamu akan jatuh cinta lagi, atau kamu akan bertemu dengan pasangan kamu, ya. Again, something like that, just a happy love, oke. Oh, the king of sword. Oke, look at this, my dear, oke. Seseorang mungkin bisa berambut keriting, seseorang mungkin berkulit medium ke gelap, atau beda sama kamu. Mungkin kamu yang cerah ke medium, dia medium ke gelap, atau vice versa, this itu, oke. Seseorang mungkin berkumis, seseorang mungkin berkacamata. So, especially aku lihat disini dia, seseorang mungkin kayak lebih besar, lebih tinggi, lebih mature, lebih tua mungkin daripada kamu. Dan kalau dilihat dari pakaiannya disini, again, it's something like, oke, aku keinget, apa ya, sebentar, wait a minute, dear. Karena sometimes juga ada, ada masuk gitu, keinget apa gitu, ada vision ya, it's something like that, sebentar, oke. Disini aku melihat kayak mungkin dia seseorang yang benar-benar jadi perkantoran, atau mungkin dia punya jabatan yang baik, mungkin dia leader, ya, mungkin seseorang yang kalau aku bilang sangat rational, sangat logical, ya. It's something about black coffee disini, mungkin seseorang sangat suka minum coffee, coffee, coffee. Coffee hitam, ya, black coffee, ya, mungkin like espresso, americano, ya, espresso disini. I don't know, aku dapat keinget kayak espresso, americano, atau mungkin black coffee, coffee tubruk, atau apapun disitu, ya. Tapi yang jelas aku lihat disini ini seseorang yang energi masculine, oke, ya, seseorang yang smart, intelligent, intelektual, punya integritas, ya. Dan aku lihat dia seseorang yang, aku dapat kata-kata sangat, apa ya, diam-diam menghanyutkan disini. Dan dia tahu banyak hal gitu, oke, like Gemini, Libra, Aquarius, especially Gemini disini, karena aku dapat The Lovers. Wow, interesting, ya, seseorang ini sangat rapi, clean, tidy, neat, ya, disini, dan warna orange, ya, terhubung dengan warna orange adalah sakral cakra disini, oke. So, it's something like about, apa ya, ada kayak kreativitas, kemudian disini terhubung dengan sexuality, sensuality, ya, prosperity, fertility, ya, ya, kesenangan, pleasure, passion, kesabaran, ya, seperti itu. Oke, The Hankman, oke, aku lihat ini seseorang yang berbeda dengan kamu, atau aku lihat disini kamu akan dealing dengan seseorang, mungkin di luar tipe kamu, atau mungkin dia seseorang yang sangat jauh berbeda, kayak just totally different, totally opposite, oke, opposite attract disini, ada ketertarikan yang berlawanan, berbeda disini. Again, so, even disini aku melihat kayak pinknya, dia kayak lebih ke arah magenta, ya, oke, atau disini kayak lebih ke arah, kayak soft pink gitu, ya, kayak dusty pink gitu, sorry kalau aku salah, ya, mungkin menyebutkan warna, tapi kayak ini agak lebih gelap, ini agak lebih terang, seperti itu. So, again, kalian itu kayak energi in dan yang, like black and white couple, this is, oke, Pisces mungkin penting. Oke, The Night of Wands, yes, oke, aku lihat some sort of traveling, tapi coba kita lihat disini, wait a minute, The Night of Wands, karena aku tertarik The Night of Wands disini. Oke, disini, even speed up, will be follow your intuition, oke, kemudian disini, successful, oke, emotionally, financially, an additional meaning is travel and emigration, oke, so, something about traveling. So, again, mungkin seseorang akan traveling ke kamu, mungkin seseorang Aries, Leo, Sagittarius, yang jelas kalau aku lihat disini ada energi, some kind of mungkin dia foreigner, ya, tapi, tapi kali ini, seseorang akan dealing dengan kamu seseorang yang sangat berbeda. Kamu bakal se-happy itu, kamu akan traveling bersama, ada petualangan, something like Vespa, mungkin kamu punya Vespa, this anime, my dear, atau it's just like, apa ya, aku pernah ngeliat film, nonton film apa ya, it's just dia pakai, kayak gini nih, vibes-nya, I don't know, something like, aku, it's not like Santorini, tapi aku kayak keinget film apa gitu loh, dear, I don't know, mungkin kamu dealing dengan seseorang, mungkin bisa kayak, memang sangat berbeda disini, oke, beda jauh, beda jauh sama kamu, oke, so, again, mungkin warga negara asing atau apapun, tapi aku lihat kayak vibes-nya itu, apa ya, siapa yang main ya, kalau nggak salah itu, ya, aku keinget sih, kalau nggak salah, mungkin film Turki ya, aku lupa, tapi, it's just like, waktu itu si main, Uzerly Meriem, kalau nggak salah, mungkin aku salah, dia, tapi, it's just, keinget aja vibes-nya, I don't know why, oke, tapi kita bakal bahas later, kalau aku udah inget ya, disitu, tapi aku keinget kayak, it's look like Santorini, ya, oke, ya, kayak di film-film seperti itu, oke, The High Prestige, ya, kelihatan disini, again, mungkin kamu even ke reader, atau kamu suka menonton, taruh reading disini, atau mungkin kamu terhubung sama video aku, ya, tapi yang jelas disini pun, kalau aku lihat kayak, ini like Sage, ya, dan mungkin kamu spiritual, kamu tinggi, dear, atau kamu seseorang spiritual, atau kamu baru mengalami spiritual awakening, just follow your intuition, kalau aku bilang, ikuti intuisi kamu, so, even aku lihat disini, something about yoga, meditasi disini, ya, dan disini aku dapat pomegranate, pomegranate, ya, delima disini, delima terhubung dengan simbol keseburan, kemudian dengan simbol power, ya, dan even aku lihat, this is you, oke, disini banyak banget kartu ini mereka pakai baju putih, and I love white clothes, what's this is ini mereka pakai, ya, dan, dan aku lihat, ya, again, mungkin kamu sangat suka dengan tanaman, mungkin kamu tipikal orang yang kayak lebih santai, relax, enjoy, ya, seseorang dengan bakat spiritual yang tinggi, atau mungkin kamu indigo, crystal rainbow children, ya, atau mungkin kalau indigo disini, yang aku setahu aku dia agak rebel, agak memberontak, ya, kan ada indigo, ada crystal, ada rainbow disini, ya, dan mungkin kamu starship, atau mungkin kamu lightworker, atau apapun, atau mungkin terhubung spiritual, ada ketertarikan tersendiri disitu, oke, so, kalau personally dari aku, untuk terhubung kartu ini, sama sekali gak pernah terfikir, ya, I was, ya, it's never, gak pernah expected banget untuk jadi kayak tarot reader atau apapun terhubung kartu, tapi, it's something about the dream, ya, jadi aku mengalami kayak premonitif, atau prekognisi dream, and just something like kayak guide me, seperti itu, kayak, I don't know, just like, go with the flow, and then, tapi untuk tarot sendiri, kita gak bisa langsung, ya, dear, semua juga butuh pembelajaran, jadi aku kayak baca buku, aku kayak baca literatur, referensi, atau apapun, dan itu kayak lebih meng-improve diriku sendiri, jadi, kalau untuk dibilang kartu, gak belajar, terus langsung, itu yang gak bisa harus belajar juga, oke, tapi, I got like spiritual awakening in the beginning, oke, sama, mungkin kamu juga mengalaminya, tapi aku dapat high priestess disini, oke, jadi, inget aja disini, some kind of, apa ya, tarot reading, God, this one, oke, kemudian disini aku dapat death, yes, again, wow, mungkin seseorang Scorpio, dan aku dapat banyak banget disini major arcana, 1, 2, 3, 4, oke, dan aku lihat entah mungkin kamu mengalami transformasi besar, kamu mengalami perubahan besar dalam hidup kamu, oke, so, let me check, disini aku dapat kartu death, yes, the death, the death, ya, tidak seburuk yang kamu bayangkan, co-ending and beginning, oke, maybe a two for one, oke, dalam artian disini, ibaratnya mungkin ada perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup kamu, atau kamu sudah healing, kamu sudah bertransformasi, kamu sudah memperbaiki diri kamu, and then, like you moving on, karena ini kayak di dalam bis, ya, di dalam bis dan berjalan, jadi, kalau aku bilang kamu kayak living something in the past, kayak melepaskan energi-energi di masa lalu, atau situasi buruk di masa lalu, atau hal-hal negatif di masa lalu, and then, you just moving on, and then, kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu, which is energy soulmate, disitu, oke, the seven of cups, oke, seven of cups sendiri, kalau aku bilang some kind of choices, jadi, memang hidup itu pilihan, oke, tapi aku lihat, again, some kind of coffee, mungkin seseorang suka kopi, dear, disini, karena tadi aku bahas the king of stars suka kopi, and then coffee, something about coffee disini, oke, mungkin, ya, mungkin kamu ketemu di coffee shop, atau seseorang sangat suka coffee, tapi aku dapat disini juga kayak ada plan, ada tanaman disini, mungkin kamu suka berkebun, gardening, something like that, oke, atau mungkin kamu ketemu seseorang just unexpected meeting, kayak pertemuan yang tidak terduga, so, even aku lihat disini seseorang yang, apa ya, mungkin kamu juga, literally, kamu mungkin disini seseorang yang, entah mungkin entrepreneur, atau kamu punya usaha sendiri, atau memang kamu tipikal seseorang yang pakai ruja keras, tapi, just focus and trust your intuition disini, oke, something about intuition, choose, oke, pilih disini, oke, so, let me check disini, kalau aku bilang, seven of cups, oke, ini mini money more, oke, so, you can, oke, oke, look at this, in relationship, new doorways reopen as a join finances and improve, also disini, jadi, kalau aku bilang disini, beginning stage of a new project, dream and vision are additional interpretation, oke, aku kayak ingat lagunya, siapa ya, Justin Bieber, yang waktu dia awal-awal banget, yang, ini mini, terus ini mini money more, nah, 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 ini mini money more, ini mini money more, ini mini money more, ya, ini mini money more, ini mini money more, catch your back cheek by her toe, if she hala, if, 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 she hala, let her go, kayak aku dapet, keinget lagunya itu, jadi, apa ya, ada peluang disini, jadi, mungkin, kalau kalian ngerasa kayak single, atau ngerasa kayak insecure, atau ngerasa kayak apa, no, don't, be confident, karena ke depan, seiring kamu membuka, peluang, entah cinta, finansial, tapi kayaknya lebih ke arah cinta, because I got the lovers, love is coming to you, oke, jadi, mungkin sebelum ketemu the one, kamu akan dihadapkan pada beberapa pilihan, pada pertemuan dengan beberapa orang, nah, nanti disitu akan, oh, ternyata, ya, it's like seleksi alam mungkin diri, jadi kayak, oh, nanti, oh, pada akhirnya, yang akan menjadi the one buat kamu, adalah si dia, misalnya, seperti itu, oke, ini minima, jadi, pilih dulu aja, ibarat dan amatan, enggak buka peluang, buka potensi, ya, I don't know, some kind of, mungkin kamu coba online dating, atau mungkin kamu coba offline, anything, something like that, my dear, tapi aku lihat, ada kabar baik, oke, kamu akan bertemu dengan, cinta sejati kamu, the will of fortune, yes, ada keberuntungan, ada kebahagiaan yang, luar biasa hadir, this, ini buat kamu, destiny, seseorang yang memang, menjadi takdirnya kamu, oke, wow, interesting, so, let's see lagi, this, ini, oke, aku dapat the star, and the six of wands, wow, wow, ada perayaan, kemudian, the star manifestasi bahagia, kamu akan terwujud, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, oke, six of wands, dan queen of cups, oke, ya, mungkin kamu akan be link, dengan seseorang yang memang, berbeda jauh, dengan kamu, because I got the king of sword, dan queen of cup, mungkin dia seseorang, kayak lebih logical, kamu kayak lebih, apa ya, compassionate, kayak lebih, terhubung dengan emotion, emosi kamu, disini, bukan berarti kayak, tukang marah-marah, bukan ya, tapi kayak, lebih in tune with your emotion, kayak tipikal, apa, dengan perasaan, oke, sementara deh, kayak dengan lebih logical, seperti itu, tetapi, ada hubungan, ada, ada koneksi spiritual, antara kalian, boleh deh, kalian terkoneksi secara spiritual, juga aku lihat, disini secara, physically, ya, kemudian, emotionally, romantically, spiritually, anything, my lovely dear, Pisces, Cancer, Scorpio, king of cup, queen of cup, yang jelas, oke, mungkin kamu akan, bertemu, kamu akan bertemu, dengan pasangan hidup kamu, by the end of the year, oke, mungkin di akhir tahun ini, karena aku dapat, kayak some kind of that, especially, aku dapat, some kind of aquarius season, Sagittarius, aquarius season, disini, oke, so, yep, dan that's all mungkin penting, tapi yes, coba kita lihat lagi, mungkin ada tambahan pesan, disini, atau mungkin disini, something about holiday, mungkin seseorang akan traveling, mungkin kamu akan holiday, ya, kamu akan bersatu, atau bertemu dengan, pasangan hidup kamu di akhir tahun ini, oke, akhir tahun, kabar bahagia untuk kejutan, di akhir tahun kamu, oke, so, let's see, aku dapat love, so, this is love, this is love, oke, wow, my lovely dear, congratulations, kemudian disini, aku dapat rainbow reviver, yes, ada kebahagiaan, just focus on yourself, disini, nikmati kebahagiaan, enjoy the moment, kemudian life purpose, oke, temukan diri kamu, oke, mencintai diri kamu, dan cinta terbaik itu akan menemukan kamu, kuncinya di kamu, kalau kamu sayang sama diri kamu, kamu respect dulu sama diri kamu, kamu invest dulu ke diri kamu, ya, seseorang terbaik akan datang, untuk invest ke kamu, untuk bersama dengan kamu, dia yang akan menjadi cinta sejatinya kamu, oke, the silver waterfall, ada-ada banyak kebahagiaan luar biasa, jadi mungkin kamu juga terkoneksi secara sexuality, secara seksual, eh, sexuality, secara sexually, emotionally, physically, spiritually, oke, logically, atau apapun di situ istilahnya, whatever, dan di pengen maskulin, ya, seseorang dengan energi maskulin datang, untuk menawarkan komitmen, ya, intimacy, kalian itu kayak, wow, ada ketertarikan yang luar biasa, ya, antara kamu dengan dia, but, aku lihat ada energi baik, which is, this is your love, okay, this is your love, true love, okay, cinta sejatinya kamu akan hadir di sini, okay, terus untuk memfokuskan kepada diri kamu, terus untuk memfokuskan kebahagiaan kamu di sini, dan manifestasi bahagia itu akan terwujud, okay, tapi yang jelas, seseorang yang memang ditakdirkan buat kamu, itu akan hadir, my love leader, so don't worry, okay, seseorang yang terbaik itu hadir, seseorang yang akan menjadi cinta sejatinya kamu, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, see you on the next reading, thank you, and have a nice day, berdoa, kencengin lagi doanya, minta terbaik sama Tuhan, okay, dan fokus ke diri kamu, jangan lupa tanamkan karma baik, thank you, selamat menikmati, 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 selamat menikmati,